Kepolisian daerah Sulawesi Selatan melayangkan surat panggilan pemeriksaan kepada pemilik kos yang diduga dijadikan gudang perakit bom ikan. Jika nantinya panggilan tersebut tidak dipenuhi, maka status pemilik kos akan dinaikkan menjadi tersangka. Dari hasil olah TKP Tim Laboratorium Forensik Poldasul Selbar, Penyebab ledakan dipastikan akibat racikan bom ikan yang mengandung unsur sulfur, upuk, asam, nitrat, serta sejumlah detonator ditemukan di lokasi pasca ledakan selasa malam kemarin. Sementara itu pihak penyidik juga akan memeriksa kedua korban yang sementara masih dirawat di rumah sakit Bayangkara, Makassar, Sulawesi Selatan.